Dedy Korbujar minta Aska Korbujar agar jangan langsung pukul KO Vicky Prasetyo di ronde awal. Sembari berkelakar, Dedy menyebut putranya bisa memukul KO Vicky di awal pertandingan. Namun, ia merasa itu tak akan seru karena pertandingan akan berjalan singkat jika Aska mengincar KO di awal pertandingan. Saya bilang sama dia jujur aja, Aska ini ada 3 ronde. Kalau kamu pukul di ronde pertama, selesai orang nontonnya cuma 5 detik. Dedy Korbujar ditemui di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan pada Selasa 29 Maret 2022. Gak seru mainin dulu tapi kalau waktunya kamu lihat ke knockdown dia tambahnya. Aska pun menuruti permintaan ayahnya tersebut dan mengaku akan berusaha memberikan hiburan di awal ronde. Untuk first round, aku mau main-mainin aja. Second round, aku akan coba maksimal, ungkap Aska Korbujar. Have fun aja terangnya. Namun, Aska enggan meremehkan Vicky Prasetyo. Sehingga ketika ditanya bisa menumbangkan Vicky dalam berapa ronde, ia tidak bisa menjawab. Gak tahu berapa ronde, kata Aska. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton